bismillahirrahmanirrahim oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat malam jumpa kembali di tentunya di channel kesayangan kita semua di jalan jawa official jalan jawa official 69 oke pada kesempatan malam hari hari ini kita mau ber apa ya ber 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 berjalan jalan ria ini habis dari banjar arah pulang ke rumah kita bakal melewati jalan yang sangat gelap yang dikelilingi oleh banyak hutan oh iya jadi gini sebenernya sih kemarin udah sempet bikin video trip eh trip lagi apa reading malam gini cuman ini apa namanya kenapa lagi cuman gak tau kenapa ya kalau reading malam itu videonya itu jadi banyak noise entah kenapa itu makanya ini terpaksa dah harus bikin ulang dah mudah-mudahan aja yang kali ini gak ada noise nya sih semoga aja biasanya itu yang anehnya itu kalau pagi pagi siang lah walaupun angin kenceng gak ada noise coy jalan ngebut juga gak ada noise ini aneh malam kalau malam gitu ya kalau malam malah yang jalan pelan padahal gak ada angin tapi banyak noise kenapa ya ada ngeri gak kenapa itu masalahnya jadi maksudnya kalau malam itu gak ada angin gitu loh tapi ya kalau jalan ya jalan ya ada angin gitu loh cuman kan siang padahal posisinya ngebut loh kalau siang siang tuh ngebut posisinya tapi masih gak ada noise cuman kalau malam kenapa harus ada noise ya aneh aku sambil konten dan ini udah aku masukin ke tas udah iya oke jadi iya aku sambil konten ya oke jadi perjalanan pulang hari ini ditemenin sama calon istri yang lagi ada di Tangerang ya kalau gak ditemenin bukannya gak berani cuman rada serem aja gitu gak usah tawa kamu ya bisa kalian lihat sendirilah jalannya sepi kan padahal jalan raya loh tapi jarang ada motor sama mobil lewat sekalinya ada paling satu dua gitu gak 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 rame gitu loh ini masih jalan raya belum masuk ke jalan kampungnya nanti udah yang harus jalan kampung lebih serem lagi gak ada motor sama mobil sama sekali makanya ditemenin buat nambah mental biar berani hehehe suara aku disitu banyak anginnya gak ya banyak keresek-keresek keresek gitu ya kok aneh ya jangan-jangan nanti disini juga suaranya keresek-keresek gitu di videonya pancak-pancak deh padahal disini tuh gak ada angin loh maksudnya aku ngeliat ngeliat pohon itu kalau ngeliat pohon itu pohonnya padahal gak gerak-gerak karena angin cuman kok kayak kayak banyak angin ya kayak keresek-keresek gitu ya enggak aku kemarin juga kan pernah tuh yang aku kemana ya malam-malam itu ya dari mana ya habis ngisi bensin kayaknya deh oh yang habis dari apotek kan aku bikin video ya kan bikin video juga tuh padahal pelan loh tapi videonya tuh malah suara angin terus suara angin doang nah sedangkan aku pas bikin video apa ya itu enggak itu makanya kalau pagi itu malah gak ada suara anginnya bingungnya itu jadi udah dateng udah dibuka sama kamu belum buka aja padahal enggak apa-apa kecil banget ya enggak enggak maksudnya itu apa namanya paketnya enggak dia kecil buat mic ini buat mic apa namanya buat mic clip-on itu jadi biar itu biar ngeredam suara angin ya biar biar gak ada suara kersek-kersek-kersek gitunya masih soalnya kalau besok pagi aku mager jadi tadi sekalian aja eh tapi aku kan tadi ya aku kan bikin SW yang kata aku makan bubur murah itu ya ah ibu komen ibu komen kata ibu elu segitu mau mana kenyang tapi yang beneran kenyang kursi buburnya itu banyak itu loh aku aja kaget kan kata aku kan yang jualnya orang tasik aku aja ngobrol kan sekalian aku nyebar brosur tadi tuh ngobrol hah yui karena aku ajak ngobrol ngobrol eh pas bayar ini sabaran bang begitin kan 6.000 hah kaget aku hah 6.000 anjir jaman gini bubur 6.000 pakai tor pakai sate satunya satu tusuk doang sih tapi satunya itu lengkap ada kucus ada hati ada ampla hahaha aku mikirnya gitu kataku buset ini beneran ini porsinya banyak loh asli loh bukan porsi yang sedikit itu ya makanya itu yang aku bingung itu disitu sama teh manis aku tadi sama teh manis hangat 6.000 kaget aku buset ini mah bener-bener buat kantong anak sekolah banget waduh aku kaget kaget aku 6.000 pas bayar berapa mah 6.000 hah sempet sempet bengong terus kan aku bingung yang gini kok bubur ayam pakai telur ayam tapi telurnya nggak penuh setengah doang telurnya kok bubur ayam pakai telur ayam terus pakai ayam ayamnya ayam suir ayam suirnya juga lumayan banyak terus pakai sate aku kira kan aku mikir ah 12.000 kayaknya ini mah paling aku mikir 12.000 aja termasuknya murah loh ya aku mikir 12.000 kali ini mah nah iya makanya pas bayar 6.000 hah ini aku yang gimana ya udah kemarin apa alalalala kenapa ya kemarin aku sama mas kopet kan habis ngantriin dia habis keliling kemarin tuh sama dia tuh yang aku kemarin kesel dia tuh ya kan habis sama nanti dulu aku mau ceritain kemarin dulu aku kan sama mas topet tuh ceritanya kemana habis keliling ke rumah nasabah lah nah apalagi itu makan mie ayam mie ayamnya itu wow mie ayamnya persikuli itu magus banyak banget mie banyak banget asal itu kan kita pernah makan mie ayam yang banyak itu yang di ini yang di mana jembatan 5 ya eh jembatan 5 pakai lidres gitu yang menyeluruhin banyak itu itu lebih banyak lagi pokoknya itu persis sama kukut berdua lah tau gak berapa lid cuman 10 ribu berapa anjir mahal makanya aku kaget kata aku buset sama ayam murah banget pokoknya asli murah-murah banget nasi goreng aja yang persisnya banyak lagi cuman berapa 10 ribu persisnya banyak loh itu padahal nasi gorengnya gak sedikit sumpah disini makanan murah-murah banget insyaallah kalau irit ma iya bisa nabung jadi ya kalaupun apa namanya gajinya gak sebesar disana tapi sih kalau aku hitung itu ya sama aja tau maksudnya ha iya iya bener iya makanya aku juga aku nanti kalau ada rejeknya aku mau beli motor yang irit abis abis gimana ya apanya iya aku ucap bensin tiga hari gua ucap gak nyampe tiga hari dua hari gua ucap kan dirempesnya itu kan di jatah aku kan masih training training itu kan sebulan cuman 200 makanya ya sisa-sisanya ya nombok bensinnya lebih banyak nomboknya malah apa siapa siapa iya terus aku konten dulu bentar oke ini udah mau masuk ke dalam hutan ya sedikit cerita ya jadi kata orang-orang kata orang-orang ya Bismillahirrahmanirrahim Masa 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 kata orang-orang itu disini itu jalurnya cukup menyeramkan karena sering terjadi hal yang tidak-tidak disini cuman ya kita sih berpikir positif aja ya karena semua itu berdasarkan dari sugesti ya kalau gua sih berpikirnya gitu semua yang kita lihat dengan mata kepala kita itu kalau sana kita takut dengan sesuatu itu ya itu bakal ada bakal tersuggesti tersendiri gitu loh makanya dari situ kita kita jangan memikirkan hal yang gak-gak mikirkan aja yang baik-baik biar tidak terjadi hal yang tidak-tidak maunya selalu berpositif thinking jangan bernegatif thinking gitu tapi gua selama ini alhamdulillah ya sering pulang malam gak sering sih maksudnya beberapa kali pulang malam gitu lewat sini ya gak pernah dijadiin apa-apa sih gak ada apa-apa gitu loh ya pokoknya intinya semua itu karena sugesti walaupun ada cerita katanya ada ini ada ini ada ini denger ini denger ini selama ini belum belum pernah ngalamin yang aneh-aneh selama disini ya karena semua itu balik lagi ke pikiran pola pikir kita sendiri selama kita selalu berpikir positif insyaallah semuanya akan baik-baik aja tapi kalau kita selalu berpikir negatif gitu ya sekarang gini aja makhluk-makhluk kayak gitu kan ter apa ya maksudnya simul dari hawa-hawa negatif gitu kan nah kalau kita berpikir negatif ya semakin kenceng dong hawa negatifnya gitu logikanya gitu aja tapi kok selalu kita selalu berpikir positif gitu loh pada ngapapan bahwa disini tuh ya gak ada apa-apa gitu ya insyaallah aman-aman aja mau manggil halo yang olalalala kuatnya kamu abis kok bisa pake paket darurat aja kuota darurat lah kamu gimana yaudah pake uang aku lagi uang kita dulu aja yang itu buat kamu beli kuota udah di cashin yaudah kamu beli paket dulu kayak gimana ya terserah sih yaudah kalau senangnya paket kamu abis ya gak apa-apa nanti aku supportin dari sini ya itu gimana yaudah isi besok ya gak masalah kamu isi besok juga gak apa-apa kenapa kenapa emang terus gimana itu namanya paketnya udah mau abis oke bentar lagi kita mau sampe eh belum sih masih rada jauh awalnya dingin banget lagi aduh mana jalannya rusak benci banget lho sini gak benci sih maksudnya kurang suka sama jalannya kalau jalannya mulus enak nih aduh aduh kalau belah bukan jalan utama jadi sering banget kalau jalan jangkabung dia pasti rusak oke karena mungkin sebentar lagi udah mau sampe rumah mungkin kontennya gak panjang-panjang ya aman-aman aja ini walaupun malam udah jam 9 aman aman laut sini gak ada apa-apa lancar-lancar aja oke gue akhiri dulu kurang lebihnya mohon maaf bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe mudah-mudahan video yang bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye dingin selamat menikmati